Halo semuanya, gue Rian Dikusuma, dan di video kali ini gue akan jelasin gimana caranya gue bikin video cover seperti yang udah biasa kalian lihat di Youtube. Gue akan jelasin dari awal banget, dari 0 sampai jadi video yang akan gue upload di Youtube. Dan jangan khawatir, karena semua prosesnya ini menggunakan aplikasi yang ada di Windows. Nah, hal pertama yang akan gue lakukan sebelum gue bikin video adalah, tentunya gue akan mencari lagu apa yang ingin gue bikin versi pianonya. Setelah itu, proses yang gue lakukan adalah ngulik. Sambil ngulik, biasanya gue akan tulis forb atau bentuk lagu yang akan gue bikin seperti ini. Ada berapa kali pengulangan bait, dan juga ref-nya. Ini akan sangat membantu gue dalam gue bikin aransemen nanti. Nah, setelah itu, biasanya gue akan cari-cari chord lagunya bersama dengan melodinya. Ya, nggak sampai detail banget, yang penting secara keseluruhan, gue udah lo main tau lagunya itu seperti apa. Hal selanjutnya yang gue lakukan adalah aransemen. Ketika aransemen, gue pasti akan menulis secara detail semua note yang akan gue mainkan nanti seperti apa. Nah, aplikasi yang gue gunakan di sini adalah Sibelius. Ini berbayar. Tapi kalau kalian mau aplikasi yang gratis, itu ada banyak juga. Contohnya kayak Muse Core atau Finale. Yang pertama adalah, gue akan tulis dulu melodinya. Memang kelihatannya simple, karena yang ditulis cuma satu baris. Tapi pas dilakuin, justru bagian ini adalah bagian yang paling lama ketika ditulis. Selanjutnya, gue akan masukin tangan kirinya itu mau seperti apa. Gue akan tentuin voicing, dan tekstur juga di setiap bagian itu mau dibikin seperti apa. Dan aransemen ini merupakan hal yang paling lama gue lakuin dalam bikin video. Karena untuk lagu 3 menit aja, itu bisa memakan waktu sekitar 10-15 jam untuk bikin satu video. Nah, hal selanjutnya adalah hal yang paling sering banget kalian tanyain. Gimana caranya untuk record suara yang bersih tanpa ada noise sedikit pun? Nah, semua video yang kalian lihat, itu gue recordnya bukan menggunakan suara yang ada dari kameranya. Melainkan gue pakai kabel MIDI. Nah, kabelnya itu seperti ini. Atau yang bisa kalian tahu itu kabel printer. Sama aja, ini kayak kabel printer. Nah, setelah kalian sudah menyiapkan kabel MIDI, hal yang kalian butuhkan adalah laptop dan juga aplikasi recording. Aplikasi recordingnya itu bisa seperti Abelton, Cubase, atau Fruity Loops. Setelah itu, kalian harus punya yang namanya VST, atau Virtual Studio Technology. Di mana yang bisa mengubah file MIDI menjadi suara piano. Di setiap aplikasi itu biasanya sudah ada suara pianonya. Tapi karena gue nggak terlalu puas sama suaranya, jadi gue beli VST yang mendekati suara piano asli. Nah, karena gue pakai VST yang cukup berat, gue butuh laptop yang harus kenceng juga. Nah, laptop yang gue pakai di sini adalah Yoga Slim 7 Carbon. Atau nama lengkapnya adalah Yoga Slim 7 Carbon 13 ITL 5. Dan ini udah memakai prosesor Intel Core i5 generasi ke-11 dengan standar EVO. Jadi gue nggak akan lagi ngerasain yang namanya lemot ketika gue lagi recording ataupun mau lagi editing. Apalagi kalau misalnya kalian bikin lebih dari satu track. Misalnya, kalian mau record full orchestra. Dalam satu file itu biasanya ada 10-20 VST yang digunain secara bersamaan. Dan gue udah coba pakai laptop ini, dan hasilnya itu untuk insert banyak VST itu bener-bener lancar banget. Nggak ada lemot sama sekali ketika di playback. Nah, jadi setelah kalian colok kabel ini ke piano dan ke laptop kalian, itu suaranya udah langsung kebaca di laptopnya. Jadi suaranya itu udah 100% jenih tanpa ada noise sedikit pun. Nah, untuk cara detailnya gue nggak akan jelasin di video ini karena akan cukup lama ya. Kalian bisa cari di Google cara MIDI recording di setiap aplikasi yang kalian punya. Untuk perbandingannya, gue akan tes. Yang pertama, gue akan pakai audio dari kamera. Yang kedua, gue akan masukin audio yang udah gue record melalui MIDI recording. Nah, setelah gue selesai record audionya, baru gue record videonya. Jadi record audio dan videonya itu terpisah demi kebutuhan visual. Tapi bukan berarti, kalau rekan terpisah itu artinya fake ya. Karena aransemen dan recordnya itu memang gue sendiri yang melakukan. Kecuali gue pakai audio orang, lalu gue tiban dengan video gue seolah-olah gue yang main. Nah, itu baru yang namanya fake. Nah, lanjut video yang kalian lihat itu menggunakan satu lighting yang cukup besar seperti ini. Jadi cahayanya itu merata sampai ke semua touch-nya. Nah, kamera yang gue gunakan sekarang itu adalah Lumix G85. Gue nggak pakai kamera yang terlalu mahal, karena menurut gue untuk visual yang gue butuhkan sekarang itu nggak butuh setajam itu juga. Kurang lebih seperti inilah timelapse saat gue recording. Nah, setelah selesai recording, masuklah hal yang paling penting, yaitu editing. Nah, kalau di Adobe Premiere seperti ini, prosesor dan GPU itu sangatlah penting. Nah, dengan Intel Core i5 generasi 11 dan Intel Iris Xe, gue yang ngedit itu bener-bener bisa lancar banget, terutama saat playback. Nah, untuk editing video YouTube gue itu cukup simple, karena gue cuma pakai multicam. Caranya gue cukup import file ke dalam Premiere seperti ini, lalu melakukan sinkronisasi. Untuk hasil yang lebih optimal, kalian bisa pakai perular eyes. Lalu gunakan multicam untuk ganti-ganti angle-nya. Tinggal pencet tombol 1, 2, 3, 4 seperti ini aja. Setelah selesai semuanya, baru gue akan melakukan namanya final check. Sebelum rilis, biasanya gue akan cek itu sekitar 3-5 kali, untuk memastikan bahwa semuanya itu bener-bener sesuai dengan apa yang gue mau. Nah, itu dia cara-cara gue bikin cover lagu. Buat yang ada pertanyaan, kalian bisa tinggalin komen di bawah, sebisa mungkin akan gue jawabin satu persatu. Dan jangan lupa like kalau kalian suka video ini. Jangan lupa subscribe juga misalnya kalian suka konten-konten piano yang gue buat seperti biasanya. Bye-bye!